Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberi gambaran saja tentang bentuk Gopek secara global. Tentunya ada khilaf di kalangan para asatidah. Kita menghargai sudut pandangan yang berbeda di antara mereka. Tapi kita perlu tahu hukumnya dan kira-kira mana yang lebih kuat akan saya paparkan insya Allah dengan sederhana pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingatkan yang jadi masalah adalah mengambil diskon dari Gopek. Kalau tidak mengambil diskon tidak mengapa ya. Ada tiga pihak dalam hal ini. Gopek atau penerbit kan. Kemudian ada konsumen. Konsumen atau pemegang kartu, pemegang akun. Ada Bank Indonesia. Ada pun proses cara Gopek maka ada namanya dana floating ya. Yaitu konsumen melakukan top up. Yaitu mengisi duit kemana? Ke Gopek. Sebut dengan dana float. Kemudian nanti dana tersebut dari Gopek disimpan di BI. Dikatakan sekitar kurang lebih 30 persen untuk giro sehingga bisa digunakan dana tersebut. Kalau konsumen ingin membeli dana tersebut ada. Dana liquidnya itu ada. Sementara 70 persen kurang lebih atau maksimal 70 persen dirubah menjadi SBN. Surat berharga negara. Baik. Apa muamalah antara Gopek dengan BI? Ini muamalahnya apa? Dan apa muamalah antara konsumen dengan Gopek? Nah ada perbedaan sudut pandang di karangan para pengamat tentang muamalah antara konsumen dengan Gopek. Saya bisa ringkaskan dari yang saya dapat informasi dari internet. Kira-kira ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan ini sorof. Ada yang mengatakan sewa atau beli jasa. Atau disebut dengan Al-Ijar. Ijar Musub Fidhimah. Kemudian Kemudian yang berikutnya ada Wadiah. Ada namanya Kort. Kort atau hutang. Ada pun sorof kita satu-satu. Sorof itu apa? Sorof itu tukar-menukar mata uang. Saya punya rupiah, saya tukar dengan apa? Dolar. Mereka menganalogikan sorof itu karena E-money, electronic money, Gopek, itu mata uang tersendiri kata mereka. Sehingga setelah kita bayar rupiah, seakan-akan kita beli mata uang yang lain. Sehingga mereka mengatakan itu namanya sorof, seperti kita beli dolar. Apa kalau bahasa Indonesia-nya sorof itu? Itu apa? Money changer kan? Jadi kita membeli dolar dengan rupiah, itu namanya sorof. Mereka mengatakan, Gopek mengeluarkan E-money, E-money Gopek, kita beli dengan rupiah, kita dapat E-money. Itu logikanya demikian. Tetapi logika tersebut kurang pas. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada jual-beli. Orang tidak memahami kalau dia top up ke Gopek, jual-beli atau tidak? Tidak. Yang ada kita simpan saldo. Yang ada kita taruh duit di situ. Lagian tidak ada tukar-menukar yang ada. Misalnya kita mau isi Gopek misalnya di mana. Nanti perpindahan adalah uang kita berubah menjadi uang elektronik, dipindah ke tempat lainnya. Atau kita pindahkan dari rekening kita ke rekening Gopek. Yang ada perpindahan uang elektronik dari rekening kita menuju rekening Gopek. Sama halnya setelah kita taruh uang di bank, kita keluarkan kartu debit. Kan ada saldonya di situ. Apakah ini mata uang tersendiri? Kan tidak. Ini adalah uang yang kita simpan di bank ada jumlahnya di situ. Jadi kartu debit sendiri itu bukan mata uang tersendiri yang kita beli. Paham atau tidak? Paham ya? Maka kartu Gopek itu atau akun Gopek itu bukan mata uang yang kita beli. Tapi kita melakukan top up pengisian. Pengisian. Atau kalau kita ngisi dari sisi orang juga, kita kasih uang-uang orang, dia pindahkan uang elektroniknya menuju rekening Gopek. Ada perpindahan saja, bukan jual beli. Sehingga soraf itu kurang 4. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah ijar beli jasa. Beli jasa. Beli jasa apa? Beli jasa itu mungkin bayangannya, saya punya Gopek, saya bayar dulu, nanti saya akan mendapatkan jasa sesuai dengan saldo saya. Misalnya saya top up 100 ribu. Jasanya apa? Nanti belakangan tidak apa-apa. Jadi namanya ijar al-mawsu fi zimma. Membeli jasa yang ditanggungkan, belakangan baru jasanya. Duitnya dulu, jasanya belakangan. Jadi pertanyaan jasanya apa yang kita beli? Katanya adalah kita sudah beli ke Gopek, jasanya belakangan, jasanya ngantar kita kemana-mana dengan total 100 ribu tersebut. Namun ini kurang tepat kenapa? Kurang tepat. Dari beberapa sisi yang pertama, Kalaupun kita beli jasa, jasanya enggak jelas, kita punya yang 100 ribu ini. Apa jasa yang kita beli dari 100 ribu ini? Sementara harga bisa berubah-ubah. Kalau waktunya lagi padat, jadi mahal Gojek. Kalau murah, mungkin lebih murah. 100 ribu ini berapa jaraknya? Per kilometer berapa? Enggak jelas, semuanya majul. Semuanya enggak jelas. Seorang mengatakan beli jasa, misalnya kita umroh, kita umroh kan kita bayar dulu. Jasanya jelas. Anda kalau bayar umroh, 25 juta ini pelayanannya nih. Satu, dua, tiga. Itu namanya kita beli jasa yang tertunda. Faham? Tapi jasanya jelas. Ada pun Gojek, kita anggaplah itu jual beli, kita beli jasa, taruh 100 ribu top up. Kita enggak tahu apa yang mau kita dapatkan 100 ribu tersebut, enggak jelas. Mengantar ke suntarkah, mengantar ke mana, harganya berapa per kilometer. Faham? Itu pertama. Yang kedua, ternyata uang Gojek itu bukan cuma buat beli jasa, beli barang juga. Gojek itu kan beli. Jadi, apa yang kita beli enggak tahu. Majul. Sementara dalam Gojek itu mungkin ada 15 item, di bawah masing-masing item ada banyak. Jadi masih banyak kemungkinan yang mau kita beli yang enggak jelas. Sehingga kalau dibilang itu adalah pembelian jasa, maka tidak tepat. Paham sampai sini enggak? Ini perlantum harus tahu ya. Bahwasannya kalau dibilang jasa, jasanya enggak jelas. Kalau beli barang lebih lagi enggak jelas apa yang mau kita beli. Sehingga tidak bisa dikatakan terjadi jual beli. Karena dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas. Bahkan bisa jadi kita ambil duitnya. Sudah, kita memutuskan dari pihak sendiri, kan enggak boleh. Sudah jual beli, terus kita putuskan tengah jalan. Ya udah, enggak jadi, saya ambil lagi. Jadi yang jelas, ini bukan apa? Bukan ijar, bukan jual beli jasa. Tinggal dua kemungkinan yang kuat. Wadiah atau kort. Bedanya wadiah sama kort. Wadiah itu nitip. Kort itu ngutang. Saya nitip motor ke si B. Si A nitip motor ke si B. Maka yang dilakukan oleh si B, si B tidak boleh otak-atik motor tersebut. Tidak boleh dia jual, tidak boleh dia jadi gadehkan misalnya. Dan dia amanah memegang motor tersebut. Kalau ternyata motor tersebut terjadi kerusakan akibat kelalaian dia, atau akibat dia ikut campur dalam urusan motor tersebut, akhirnya terjadi kerusakan, maka dia tanggung jawab. Tetapi kalau dia amanah, ternyata ada maling rampak ke rumahnya, motornya diambil, enggak ada masalah. Itu wadiah. Jadi barangnya enggak di kotak-kotak, enggak diurus. Misalnya kalau kita wadiah di bank, kita taruh di bank, di box. Kita pegang kuncinya, sudah. Kita wadiah di bank tersebut. Bisa jadi kita bayar. Bayar untuk wadiah penjagaan. Jasa dia untuk menyimpan duit kita. Itu namanya wadiah. Cirinya, barang itu masih milik kita. Itu ciri utamanya. Barang itu masih milik apa? Milik kita. Bukan milik tempat kita menitipkan. Nah kalau kort, tidak. Kort kalau kita kasih duit, si A pinjamkan uang ke B, kepemilikan berubah. Uang tadinya milik A, jadi milik apa? B. B boleh gunakan kemana-mana. B boleh gunakan. Tapi B harus bertanggung jawab, bayar utang. Dia punya utang sama si A. Tetapi uang yang tadi dipindahkan si A ke B, jadi milik siapa sekarang? Milik B. Itu namanya ngutang. Makanya kalau kita taruh uang di bank, itu bukan wadiah. Karena uang tersebut bakalan digunakan bank. Untuk banyak kegiatannya. Maka kalau kita taruh uang di bank, itu namanya apa? Kort. Hutang. Makanya kalau kita terima bunga, tidak boleh. Seandainya itu wadiah, kita dikasih bunga. Tidak masalah, karena itu bukan hutang. Kenapa dikatakan bunga bank riba? Karena uang yang kita taruh diteletakkan oleh nasabah dalam bank, itu hukumnya apa? Kort. Karena uang tersebut jadi milik bank, dan bank boleh mengolahnya, hanya saja kapan kita perlu, bank bisa kasih. Sampai sini paham? Sekarang, khasusnya begini. Inilah khilaf yang kuat antara wadiah dengan apa? Kort. Waktu taruh dana float, dananya masuk ke Gopi. Gopinya simpan di mana? BI. Nah BI melarang Gopi otak-atik uang ini. Sakanakan ini wadiah. Karena uangnya tidak boleh digunakan oleh Gopi untuk pembiayaan yang lain. Tidak boleh. Dan itu ada aturannya. Gopi tidak boleh menggunakan dana floating yang dikumpulkan masyarakat untuk pembiayaan apapun. Sehingga seakanakan dia apa? Wadiah. Untuk akhirnya seakanakan apa? Wadiah. Tetapi jadi masalah begini. Masalahnya uang ini waktu disimpan di BI, ini aturan BI. Uang ini atas nama siapa? Atas nama Antum apa siapa? Atas nama? Gopi. Sudah terjadi perpindahan apa? Kepemilikan. Dan ini ada bunganya. Ini ada bunga. Ini juga ada bunga. Bunganya yang terima siapa? Yang terima Gopi. Bunganya yang terima apa? Gopi. Saya tanya sama Antum. Muamalah antara Gopi dengan BI, muamalahnya apa? Hutang. Gopi. Simpan uang di mana? Di BI. Ini kan hutang tak? Buktinya BI ngolah ini, bunganya kasih ke siapa? Ke Gopi. Paham? Ini uang diolah oleh BI. Jadi bunga yang didapatkan, dari dan yang terkumpul dari dan floating ini adalah untuk apa? Untuk Gopi. Dari sisi ini, saya katakan bahwasannya, hubungan antara Gopi dengan BI adalah ini uangnya Gopi. Cuma BI buat peraturan, tidak boleh digunakan sebagai pengamanan agar Gopi siap bayar hutang kapanpun. Paham? Tapi muamalah terhadap uang ini, dia muamalah terhadap uang kita atau uang Gopi? Saya katakan sama itu. Muamalahnya, bank menyikapi uang ini yang dikumpulkan. Sebagai uang kita konsumen atau uang Gopi? Uang Gopi. Makanya bunganya dikasihkan kepada siapa? Gopi. Berarti uang ini sudah diolah oleh, dipakai oleh Gopi. Dengan pindah nama dan disimpankan ke bank, bunganya dia yang ambil. Dari sisi itu, berarti antara Gopi dengan bank itu adalah hutang. Nah, kalau antara Gopi dengan bank itu hutang, korp, maka lebih utama antara kita dengan Gopi. Logikanya, ini namanya siapa? Ari. Saya kasih uang Ari 100 ribu. Nitip ya Ari ya. Saya boleh pakai enggak simpan ke Reza? Oh boleh. Reza boleh buat dagang? Boleh. Itu namanya bukan nitip. Itu namanya saya hutangkan ke mana? Ke Ari. Ari hutangkan ke mana? Ke Reza. Seandainya uang itu titipan, Ari enggak boleh kasih ke Reza. Enggak boleh. Reza enggak boleh ngolah. Reza enggak boleh ngolah. Faham? Tadakala Reza ngolah. Bahkan kasih bunga sama Ari, berarti uang Ari ke Reza itu apa? Hutang. Kalau uang Ari ke Reza hutang itu padahal uang kita, berarti kita ngutangin siapa? Reza. Lebih utama kita ini ngutangin siapa? Reza. Dan ini semua aturan ada. Maka jangan mengatakan, saya niatnya wadiah. Enggak, ente waktu taruh itu, sudah tahu aturannya. Aturannya begitu. Sama, Anda taruh uang di bank, niatnya untuk wadiah. Bisa enggak? Enggak bisa. Taruh di bank, uangnya dipakai. Berarti itu hutang, bukan wadiah. Paham? Paham tidak? Dari situ, yang benar bahwasannya, muamalah kita dengan Gopi, adalah apa? Kart hutang. Dan kaedah mengatakan, kulu kartin jarro naf'an, bahwa riba. Bahwasannya, setiap hutang pihutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu riba. Ada yang mengatakan, Ustadz. Tetapi, kita katakan wadiah, kenapa? Karena Gopi punya peraturan. Kalau akun kita hilang, dia tidak mau tanggung jawab. Kalau hutang, harusnya tanggung jawab. Kita bilang, itu peraturan yang salah dari Gopi. Apakah wadiah atau kort, dia harus tanggung jawab. Karena yang hilang, cuma akun saja. Harusnya dia, uangnya masih ada enggak? Masih ada. Kenapa dia bilang, dia tidak mau tanggung jawab? Itu aturan yang salah dari Gopi. Dan tidak merubah status dari kort. Tetap saja kort. itu aturan yang salah dari apa? Dari Gopi. Sampai di sini, paham? Jadi, lagi pula, ini poin pertama. Poin kedua, toh intinya, ikhwan, uang kita ini semuanya ke mana? B.I. B.I. ini olah. Nanti dapat riba. Secara umum, kita membantu proses terjadinya apa? Riba. Maka kalau bisa, kita tidak kasih uang di Gopi, selama tidak darurat, lebih baik tidak usah pakai Gopi. Sama hasilnya, apakah boleh kita menabung di bank? Hukum asalnya, kalau kita menabung di bank, kita membantu proses riba. Karena uang tersebut akan digunakan oleh bank konvensional untuk apa? Riba. Dan Allah berfirman, jangan kalian tolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Dan kita tidak boleh membantu terjadinya prosesnya riba. Allah mengatakan, boleh kita taruh uang di bank, kalau darurat, khawatir hilang. Karena uang kita pasti digunakan untuk apa? Praktik apa? Riba. Apalagi, kita dikasih bunga. Jadi, saya rasa tidak ada darurat harus pakai Gopi, ini bisa bayar langsung. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau investasi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bukan untuk apa? Bukan untuk praktik yang riba. Saya bicara bank konvensional. Bank apa? Konvensional. Tetapi, yang penting antum paham ini, setelah itu antum terserah merojikan yang mana, tidak perlu ribut, tidak perlu menghina, tidak perlu merendahkan, masing-masing punya pandangan. Yang mengatakan halal, hukum asal halal, silakan. Yang berhati-hati mengatakan itu riba, silakan. Wallahu ta'alam, bisawab. selamat menikmati. Sampai jumpa.